Halo Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Dapur Budi Bibi Teman-teman kali ini saya buat Olahan dari jamur enoki Menu ini Jadi andalan kami sekeluarga Selain masaknya Praktis dan simple Rasanya juga enak ya Jadi wajib banget kalian coba Yuk kita persiapkan Semua bahannya Dan kita buat bersama-sama Oke yang pertama kita persiapkan Jamur enokinya Kita potong akarnya Dan kita swir-swir Seperti ini Oke kemudian Ini kita Suci dan kita sisikan Kemudian Kita iris tipis Daun bawang Cabai rawit Ini opsional Jika bingung lebih pedas Boleh ditambah cabai rawitnya Saya pakai 3 buah Kemudian kita pecahkan 3 butir telur Tambahkan kaldu bubuk Dan lada bubuk Kita kocok lepas Kemudian kita masukkan Daun bawang Dan cabai rawitnya Kocok sampai ketiga bahan Tercampur merata Oke kita sisikan Kemudian siapkan wajan Beri sedikit minyak Kemudian masukkan jamur enoki Tata seperti yang di video ya Teman-teman Tekan-tekan Supaya bentuknya teratur Setelah itu Kita masukkan telur Yang sudah kita kocok tadi ya Goreng telur Sampai Bawahnya berwarna Kekuningan Kemudian kita balik Dan tunggu Supaya kedua sisinya Matang sempurna ya Oke Telur dadar enoki Siap untuk kita Sajikan Saya memotongnya Seperti potongan Tentit saya Teman-teman Ini dia Telur dadar enoki Saya ambil nasi hangat Saya gak sabar Untuk mencicipinya Oke Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini enak banget Teman-teman Jujur Rasanya enak banget Ada sensasi Kres-keresnya Dari jamur enoki Pedasnya juga pas Gurinya pas Ini recommended banget Bagi kita Yang tidak punya Banyak waktu Untuk memasak Oke Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa